Tidak ada satu merek skuter pun yang bisa mendekati Vespa dalam hal image, status, dan lifestyle. Puncak dari ciri khas Vespa dipadu dengan bahasa desain terkini dan teknologi mutahir, semuanya tertuang dalam Vespa 946 Red ini. Bukan hanya sebuah sarana transportasi biasa, namun juga karya bernilai seni tinggi. Kuncinya saja unik, mirip sama tepong belakang Vespa 946 ini. Kuncinya model dingdong. Kalau Anda belum tahu apa sih kuncinya dingdong, Anda mungkin bisa tanya om atau ayah Anda, atau kenalan Anda yang pernah punya mobil Eropa era tahun 80-an. Mungkin seperti inilah rasanya mengenai sebuah karya seni. Vespa 946 merupakan sebuah perayaan. Kali ini merupakan perayaan kerjasama antara Vespa dengan Red Foundation untuk menggalang dana bagi saudara-saudara kita yang menderita penyakit AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Sebenarnya melihat dari desain secara keseluruhan dan konstruksi dasar motor ini, tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Bahkan pada motor yang berharga Rp199 juta dijual Vespa di Indonesia ini, mungkin spesifikasinya tidak terlalu penting buat Anda yang suka dengan 946, dan Vespa hanya memberikan sedikit angka-angka spesifikasi di situs resminya. Namun, kehadiran dari 946 yang berwarna merah ini merupakan kesempatan langka yang bisa Anda pergunakan untuk memiliki motor yang cantik ini. Dan sayangnya di Indonesia sudah terjual habis, Anda bisa lihat peluncurannya pada video yang ada di atas ini, dan terjual habis tidak jauh dari saat peluncurannya. Anda juga bisa membaca berita-berita lengkapnya di situs resmi kami www.autorider.com untuk bisa melihat berbagai berita-berita yang terkait dengan motor yang cantik ini. Sebelum kami melanjutkan video ini, kami akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda dengan men-subscribe ke channel Autorider. Jika Anda belum, kami akan sangat senang kalau Anda menekan tombol subscribe berikut notifikasinya sekarang. Silahkan klik like kalau Anda menyukai video ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Mari kita lanjutkan pada mesinnya. Pada data spesifikasi teknis hanya disebutkan mesin beremisi Euro 3. Tetapi jika dilihat lebih lanjut, Vespa 946 Rp ini menggunakan mesin berkapasitas 150 cc, dengan konfigurasi satu silinder, menggunakan tiga katuk, dan menggunakan penerus daya CVT ke roda belakang yang sudah dilengkapi oleh ASR Traction Control. Traction Control ini bukan masalah seberapa daya yang dihasilkan, karena memang tidak ada data spesifikasi mengenai daya yang dihasilkan. Tetapi lebih pada safety, karena dengan ASR Traction Control ini motor akan lebih mudah dikendalikan, terutama pada permukaan yang licin seperti jalanan basah, berpasir, atau mungkin bersalju. Sama sekali tidak impresif. Ya, itulah jawaban buat Anda yang penasaran soal tenaga, tarikan, betotan, atau apapun soal performa skuter cantik ini. Akan tetapi, memang bukan itu inti dari kenikmatan berkendala sebuah maha karya Vespa. Anda akan dibuai dengan kehalusan, kepadatan akselerasi, untuk menggelat tubuh skuter yang aduha hebat peragawati ini. Bahkan, pemandangan dashboard yang simple bikin gemes, desain stang yang tirus, dan leg shield yang ramping sekilas terkesan ringkih, namun ternyata mampu memberi nuansa kokoh saat motor diajak bermanuver. Bahkan grip gas berbalut kulit lengkap dengan jahitan elegan, awalnya terasa sayang untuk diremas dan diperlintir, ternyata memberi grip cukup baik pada genggaman tangan. Terasa mendayu-dayu, ya memang itulah yang kami rasakan saat berkendala dengan 946 berlabur warna merah ini. Mesin yang halus dipadu dengan kaki-kaki yang cukup mantap, sepertinya karakter suspensi masih mirip dengan semua generasi Vespa yang ada di Indonesia, mulai dari Vespa LX, S, Primavera Sprint, maupun GTS. Di depan menggunakan lengan ayun dengan shockbreaker tunggal, dan di belakang juga shockbreaker tunggal dengan posisi yang mungkin agak tiduran, lebih landai. Lalu bannya menggunakan ban Michelin City Grip dengan diameter 12 inci, di depan lebarnya 120 mm, dan di belakang 130 mm. Dipadu juga dengan sektor pengereman, keduanya menggunakan cakram, di depan menggunakan kaliper 2 piston, dan di belakang 1 piston, dan sudah didengkapi dengan ABS. Meski punya konstruksi mirip dengan semua generasi Vespa, ternyata karakter suspensi 946 Lite ini cukup berbeda. Rasanya lebih mantap, melibas permukaan jalan baik mulus bergelombang maupun agak kasar. Memang sebaiknya mengurangi kecepatan kalau ketemu permukaan jalan keriting, karena travel suspensi yang cukup pendek, dan diameter roda yang hanya 12 inci. Ya memang sudah jadi karakter sebuah skuter. Toh, model flagship ini menawarkan sensasi handling, dan kenyamanan suspensi yang superior dari semua jajaran Vespa, feeling yang serupa pun terasa pada model-model 946 yang lainnya. Hanya memang jok yang fashionable ini terasa cukup keras. Posisinya cukup tinggi, sehingga buat anda yang berpostur di bawah 170 cm, sudah pasti akan berjinjin. Dilengkapi jok yang panjang, dan bisa dilepas menjadi single seater, 946 sebenarnya sangat akomodatif buat memboncengan. Inilah posisi saya saat Angga dan saya duduk berbarengan di jok 946 ini. Posisinya cukup nyaman, tapi ya memang harus rapat. Hmm, kayaknya lebih pas menikmati riding 946 bersama istri, pacar, atau orang yang anda kasihi. Tidak hanya desain dan konstruksinya, motor ini masih memiliki fitur, dan beberapa komponen penting yang sama dengan generasi sebelumnya. Misalnya, dengan Vespa 946 Emporio Armani berwarna Stealth Black yang dibawa sama Angga ini. Seperti anda lihat, motor ini juga tidak memiliki standar samping. Gaya klasik Vespa diterjemahkan sempurna pada panel kontrol di stang 946 ini. Paling tersecanggih adalah tombol mode di kanan stang, juga kill switch merah dan starter yang dibingkai dengan nuansa chrome. Sedangkan di kiri ada tombol lampu jauh-lampu dekat, lampu sen yang harus didorong tarik untuk mengaktifkan dan mematikannya, plus tombol klakson di bawahnya. Sementara panel instrumen full digital menyatu dengan cangkang lampu depan dengan desain yang sangat futuristis, tapi sekaligus sangat klasik. Sedangkan panel instrumen berisi informasi kecepatan, feel meter, juga odometer, sekaligus strip meter dan jam yang bisa anda ubah melalui tombol mode. Ada juga indikator ISR Traction Control di bawahnya yang bisa dimatikan dan diaktifkan dengan menekan dan tahan tombol start saat mesin hidup. Tidak ketinggalan beberapa lampu indikator, seperti sen, lampu jauh-lampu dekat, ABS, tekanan oli, dan immobilizer. Semua fitur ini sama persis dengan 946 Emporio Armani, hanya ada sedikit perbedaan, selain beda skema warna, emblem-emblem, pada skuter merah ini jog penumpang juga sudah terpasuk dalam paket, sedangkan yang warna hitam dof sebelah itu hanya dapat jog single-seater. Mengendarai kedua skuter, eh, karya seni ini memang sangat menyenangkan. Bodi yang keren, tampilan yang cantik, tidak lekang yang dimakan zaman, bodinya ringan, kakek-kakek enak, mesin yang halus, membuat anda selalu kangen untuk bisa mengendarainya lagi. Sayangnya, kedua motor ini sudah tidak bisa dibeli lagi di Indonesia karena memang stoknya sangat terbatas, sangat spesial, jadi kalau anda ingin memilikinya, anda harus menunggu kesempatan berikutnya, perayaan Vespa terhadap 946 ini lagi. Apakah layak ditunggu? Tentu sudah pasti. Apalagi seperti motor atau skuter 946 Red yang sangat cantik ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!